Yang pertama, Bapak Presiden terpilih menyampaikan terima kasih karena sudah berkenan untuk bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus, Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, banyak pemborosan di sana. Dan Bapak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah. Jadi insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengemat politik yang siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi, optimalisasi pemerintahan daerah. Berarti wamen ya mas? Wamen apa menteri mas? Wamen apa menteri? Tentu tidak jauh-jauh dari itu. Tentu yang nyambung dengan IPRASA ya, 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengemat politik. Tadi saya sampaikan, Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengalaman politik, sebagai peladaerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung itu merasakan berapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Mas Binam? Lame ya mas? Insya Allah siap, mendampingi siapapun siap. Mas Binam tadi dihubungin jam berapa mas? Baru kok, jam 12. Berarti basah ke hambalang ya mas? Belum tahu, belum ada arahan. Konfirmasinya penegasan bahwa sejauh ini jatapan sebagai wamen. Berapa mas? Kan ada Pak Azul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Sampai jumpa lagi. Nanti lihat saja. Nanti lihat saja. Saya nggak berani mendalui. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.